Terima kasih juga buat organizer sudah mengundang saya, ini pertama kali setelah 4 years ya, bisa tampil di tingkat nasional dan khusus mempresentasikan topik tentang ARV on FAS, private facility setting. Boleh yang ini bisa yang ada powerpointnya, tidak yang PDF? Ada yang powerpointnya? Powerpointnya, cobotin. Jangan yang PDF. Tapi sebelum sambil teman-teman mempersiapkan, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Nur Lang, saya seorang klinisi, tetapi minat saya di GP, dokter umum, dengan khusus minat di kesehatan seksual. Berangkatnya dari HIV, tapi kemudian terus bertumbuh, ingin mempelajari tentang kesehatan seksual. Saya tertarik dengan public health, terus komit on that, tetapi saya tambah lagi in the last 8 years untuk social entrepreneurship, kewirausahaan sosial. Bagaimana kita bisa memberikan dampak di dalam sosial, tetapi pintar secara ekonomis. Terima kasih. Tunggu, gak ada yang teruk tangan? Aku dah semangat. Semua antusias. Antusias, gitu ya. Oke, kalau topik saya diminta tentang ARV on private facility setting, that's a huge, I mean, simple statement, tetapi sebetulnya itu cukup kompleks. Saya hanya punya waktu 10 menit, jadi saya lebih mengerucut aja, straight to the point, langsung 8 tahun perjalanan. And I believe this is a very good one option to fill the gaps, not a single bullet solution ya, tetapi salah satu solution untuk mengisi gaps ataupun mimpi kita yang 90-90 tadi. Belum ada, deh. Ya, gak apa-apa. Pelan-pelan. Oke, satu, saya hanya bilang satu statement pertama, pembuka. ARV di layanan kesehatan primer di sektor swasta diperlukan. Itu saja, deh. Nanti, nanti kenapa itu, saya akan explain. Kalau kemudian ini, kemudian kita semua tertarik, I will be happy to share and we work together on this. Itu dulu statementnya, karena saya believe in, karena saya bekerja untuk itu, dan saya punya proof. Ini langsung ini, ya. Ini beberapa alasan. Satu, ya jelas, ARV saving people's lives. Sudah. Gak ada lagi argumen tentang itu. Kedua, 60 persen masyarakat Indonesia mengakses layanan kesehatan di sektor swasta. Ini April 2018 datanya. Dan dari 60 persen ini, 60 persen masyarakat umum ini mengakses dengan membayar langsung. Tidak melalui asuransi, but directly from their own pocket. Kemudian, masyarakat kelas menengah terus bertumbuh. Tahun 2030 diperkirakan 135 juta orang. Rumah sakit swasta berjumlah lebih banyak daripada rumah sakit pemerintah. 1.800-an. Pemerintah, 1016. Ketika saya sampaikan rumah sakit swasta, ini ada dua jenis. Satu yang katanya profit, yang satu katanya non-profit. But they both steal the same swasta. Dananya dari pocket mereka sendiri. Atau bantuan dari luar negeri atau dalam negeri. Kemudian, perluasan ketersediaan ART di layanan kesehatan swasta, saya pikir masih terbatas. Akses ART di sektor swasta yang saat ini sudah ada, it's very good. Tapi masih terfokus di fasilitas rumah sakit. Dan masih sangat terbatas di layanan primer seperti di klinik di sektor swasta. Statement kedua, Indonesia sudah mempunyai... Mempunyai beberapa model baik layanan ART di fasilitas kesehatan swasta. Ada Carlo Klinik. Ada Bali Medica. Ada Bali Peduli. Ada angsa putih di Lampung. Mana angsa putih? Jadi, kita punya model-model. Ada teman-teman, ini dokter Andri juga ya. Di private practice-nya. Di Bintaro Klinik. Jadi, kita sudah punya banyak model. Angsa merah itu hanya salah satu di antaranya. Tetapi, izinkan saya untuk memperkenalkan something about angsa merah. Satu, dia swasta, yes. Dengan nafas kewirausahaan sosial. Memang kita private, tetapi kita juga peduli untuk memberikan solution sosial. But we have to be smart in economy. Kalau tidak smart in economy, then we're not going to go anywhere. It's about efficiency. Kemudian, kita berbasis tetap layanan kesehatan primal, tidak eksklusif hanya for HIV. Kedua, kita berintegrasi dengan program HIV nasional dan daerah. It's have to do. Seharusnya. Keempat, layanan berbasis kebutuhan klien. Ini panjang. Tetapi, kalau saya bisa simpulkan, hanya non-judgmental, one-stop service. Terakhir adalah kita memang secara tersembunyi. Artinya bukan tersembunyi bagaimana. But we have a specific target untuk populasi kunci. Populasi kunci itu di sini adalah teman-teman LSL, pekerja seks, kemudian IDU, dan satu lagi apa ya? Saya lupa. Klien? Ya, thank you. Kemudian, klien kami adalah kelas menengah ke atas. Layanannya berangkat dari ART, kemudian ekspansi ke HIV-co-infeksi, TB dan hepatitis, tidak meninggalkan infeksi menular seksual lainnya, diperluas kesehatan seksual, masuk ke nafsa dan ke mental health. Ya, in one services. Di layanan primer, we can do it. Berjejaring dengan spesialis, berjejaring dengan puskesmas, berjejaring dengan rumah sakit. And this is the most important, sustainability. We look forward for sustainability. It's about independent as an institution, to stand up and grow. Ya, tidak hanya survive, but we need to grow. Ya, untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. And the last one is karyawan mempunyai passive income. Kalau di private sector, karyawan hanya menjadi karyawan, di Indonesia, maaf, retirement is not very good. Ya, di private sector. Ya, apalagi PNS, katanya. Ada yang curang. Karena Mas Didi ini selalu men-support saya dari awal. Ya. Sudah menyediakan. Dokter Nulan minta berapa aja saya kasih. Itu katanya dia. Serius. Lanjut. Ini gambar profil kunjungan di klinik angsa merah. Hanya dalam satu tahun terakhir. Jadi di tahun Oktober 2017 sampai September 2018, jumlah kunjungan pasiennya sekitar 1.000 sampai 900 per bulan. Dengan orang yang ikut tes pasien baru sekitar 339. So, ini sebab 30 persen. 30 persen adalah pasien baru. Kemudian orang yang tes. Yang tes dari sekitar 900-an, 30 persen adalah orang yang tes. Rata-rata HIV testingnya, persentasinya di antara orang yang tes 5 persen. Ini kita lihat ya. Ini dari kelompok berisiko. Orang yang merasa dia berisiko testing, hasilnya rata-rata 5 sampai 7 persen. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam, ini populasi kunci, sebagian besar di angsa merah ini adalah LSM. Prevalensinya masih sekitar 20 persen. 16 sampai 24 persen. So, still 20 persen. Cukup tinggi. Kemudian ini adalah teman-teman ODA yang mengakses ART di angsa merah. Rata-rata di atas ya 94 persen. Jadi mereka terdiagnosa, kemudian mengakses ART. Tetapi banyak sekarang orang yang pindah dari luar masuk ke angsa merah. Atau mereka minta second opinion di angsa merah. Kemudian pindah lagi continue di tempat yang lain yang dekat dengan tempat mereka. Ini pertanyaannya. Apa sih tantangannya menyediakan layanan ARV di layanan kesehatan primer swasta? Ini tantangannya tapi tidak membuat kami stop. Jangan membuat teman-teman stop. Jangan membuat teman-teman takut. Ini bagian dari kita untuk bisa menjadi sukses. Bisa merasa punya sesuatu yang beraktif. Seperti yang dokter Suriani kerjakan selama ini. Kekuatiran akan besarnya biaya membuka sebuah klinik. Bisa kuatir itu. Tapi jangan kuatir berlebih. Ada solusinya. Kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengelola klinik yang efisien dan efektif. Bisa dipelajari. Minimnya ketertarikan membuka klinik. Karena kita biasa not ready to have another risk. Entrepreneur. Entrepreneur atau kalau di pemerintah, we learn about intrapreneur. How to be more productive or do something as unusual. Kemudian, rendahnya minat membangun karir sebagai dokter umum di layanan kesehatan primer. Ini salah satu tantangan. Banyak dokter lulusan tertariknya menjadi dokter spesialis. Dokter umum enggak. Dan banyak Anda lihat layanan primer tutup. Saya ingin, let's be changed it. Kita perlu lebih banyak dokter umum. Kita perlu lebih banyak layanan primer, bukan di rumah sakit saja. Isu kesehatan seksual yang sensitif. Tidak semua dokter atau tenaga medis nyaman untuk bicarakan kesehatan seksual. Menghadapi pasien and asking directly. Can I call you man or ibu? Atau, kapan terakhir berhubungan seks? Itu susah. Susah. Tidak semua orang bisa merasa nyaman bicara tentang seksual. Terakhir adalah isu kendali mutu. Dari klinis. Dan the most important adalah pencatatan pelaporan. Kalau di private sector, pencatatan pelaporan tidak bagus juga akan membuat susah orang pemerintah. So it's very important about kendali mutu dalam hal pencatatan pelaporan dan klinis. The last one makes it, jangan tunggu nanti. Saatnya menggerakkan perluasan akses CRT di layanan kesehatan primer di sektor swasta. Saya mau ucapkan terima kasih banyak teman membantu di sini, khusus juga kepada teman-teman USAID. Memulai dari awal, semoga USAID bisa mengekspansi, membantu teman-teman lain yang berminat di sektor swasta. Terakhir boleh nggak ada in about two minutes, dokter Lerong? Oh ya? Oke. Ini gimana nih? Bisa langsung gitu. Mungkin di sana ya. Oh, nggak ada suaranya ya. Nggak apa-apa, nggak pakai suara. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya ya. Saya jangan cek jatuh unggimbing besar. Wada sebelumnya, jatuh unggimbing, faksa, web atau USGS. Jatuh sasinas, dapat jangan diantar langsung ke dalam ruangan kepentingan diri yang serangan. Untuk menisi data pasien. Kemudian sampai sampai libat tuaretei rawat, komputer timah, MC. Kemudian dokter, konsultasikan keluar nama dengan dokter dari Alsemera. Ambil depresi sampelnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You're welcome. Thank you.